Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap orang yang beriman akan merasa terusik hatinya ketika agamanya diusik oleh orang lain Ketika dia merasa agamanya itu diganggu oleh orang lain Atau ada sikap atau perkataan yang dianggap merendahkan agamanya Tetapi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Mempunyai ilmu yang rosih, ilmu yang mendalam Di dalam menyelesaikan problem-problem politik, problem sosial, problem keluarga, problem pendidikan Maka diselesaikan dengan penuh bijaksana Tidak didasari dengan emosi sesat Problem sekarang persoalan yang sedang viral yaitu masalah puisi yang dibacakan oleh Ibu Sukhnawaji Ada sebagian yang menanggapi secara emosional Sehingga meluarkan kata-kata yang tidak pantas di ucapkan oleh seorang muslim Ada yang melaporkan ke polisi yang dianggap menistahkan agamanya Ada yang membalas dengan balasan puisi Ada yang membalasan puisi dengan yang wajar-wajar saja Isinya sangat bijaksana Namun juga ada puisi yang sifatnya itu kurang pantas untuk dibadahkan seorang muslim Orang yang beriman kepada Allah SWT Menurut saya, dalam menghadapi masalah puisi yang dibacakan oleh Ibu Sukhnawaji itu Haru selesaikan secara bijaksana Haru letakkan kepada persoalan yang sebenarnya Jangan sampai membawa gegaduhan Jangan sampai membawa keresahan masyarakat Jangan sampai membuat Indonesia ini tidak tenteram, tidak tenang Itu yang penting Kemudian yang kedua Saya mengharap kepada pihak-pihak yang terkait Terutama Ibu Sukhnawaji Maka dia itu menyampaikan sebenarnya Maksud dan tujuan daripada puisi itu Dan dengan besar hati Sebagai orang yang besar di Indonesia ini Dia harus siap untuk minta maaf kepada umat Islam Untuk menghindari persoalan yang lebih besar Tetapi kalau masuk ke ranah hukum Maka saya harap pihak-pihak yang terkait Baik kepolisian atau kejaksaan Maka diproses secara hukum Sesuai dengan prosedur yang berlaku Sesuai dengan undang-undang yang berlaku Sesuai dengan peraturan yang berlaku Untuk apa? Untuk menjaga ketenterama Kedamaian dan ketenterama Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton